Intro Pemirsa, ketersediaan fasilitas cuci tangan di pasar ikan kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau mulai diabaikan pihak pengelola. Para perdagang dan juru parkirlah yang justru menjaga komitmen bersama untuk tetap mengadakan fasilitas cuci tangan di pasar tradisional. Pemerintah kota Tanjung Pinang saat melakukan razia protokol kesehatan pada 7 Juli lalu terus mengingatkan para pedagang agar memandang penting penerapan prokes selama aktivitas jual-beli berlangsung. Namun satu hal yang luput dari perhatian pemerintah kota Tanjung Pinang yakni komitmen pengelola pasar untuk menjaga wilayahnya sebagai wilayah yang aman dan sehat utamanya dari COVID-19. Sejak awal masa pandemi digencarkan gerakan cuci tangan. Kebijakan ini diikuti dengan penyediaan fasilitas cuci tangan di beberapa sudut pasar tradisional. Hanya saja komitmen pengelola pasar agar terus menyediakan air bersih dan sabun cuci tangan terputus di tengah jalan. Air bersih dan sabun cuci tangan susah. Kita dari pasar ibu 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 kan menjaga wilayah negang apa, enggak ada airnya. Pasinya itu kosong. Sudah lama, kasi Jakarta ini tadi tunggu hujan baru ada air. Jadi airnya dipulai dari air hujan. Jadi kita beginilah di warga, kalau kita dari pasar ujian enggak ada air. Juru parkir pasar ikan, si Haloho, salah satu orang yang berupaya memenuhi kebutuhan air bersih dan sabun cuci tangan di wilayah parkirnya di pasar ikan Tanjung Pinang. Setiap harinya ia mengisi dua ember air bersih diambilnya dari kedai kopi dan toko buah sayur sekitar. Ini dikarenakan tidak adanya ketersediaan air bersih di pasar ikan. Air susah dikau di, orang itu kan goyong dia bukan tak mau, tapi kan susah dikau di air. Ya, sendiri, lain bersih enggak. Disuruh ambil ke pasar baru, kan teman-teman? Itu sana disuruh ambil lain. Disini minta-minta aja. Ia juga menyayangkan minimnya perhatian dari pengelola pasar mengenai ketersediaan fasilitas cuci tangan ini. Namun, demi keselamatan dirinya dan pelaku pasar dan banyak orang, ia mengaku tak keberatan jika harus terus merogos akunya sendiri untuk membeli sabun cuci tangan agar dapat bermanfaat bagi semuanya. Cundi, jaga, tapi tak dibuat dia, kita buat lah. Kan kita jaga diri kita sendiri, kalau kita kena ada apa-apa macam mana. Sana aja tak bisa kerja, kan. Kita jaga, kita buat sendiri. Ini, keamanan pelanggan kita kan. Iya, pelanggan itu kan semua suka dia. Ada sebelah ini kan cuci tangan, tak bau dia kan. Nah, itulah. Wilayah pasar ikan memiliki dua titik yang disediakan fasilitas cuci tangan. Di satu titik, wadah penampungan cuci tangan berupa ember cat yang dilengkapi kran dan ember kecil sebagai penampung air kotor, beserta sabun cair yang disediakan oleh juruparkir. Di satu titik lainnya, tersedia wadah lebih besar, yakni tangki orange yang dilengkapi dua kran, namun tidak terisi air dan juga tanpa sabun cuci tangan. Menurut si Haloho, tangki tersebut hanya terisi air jika hujan turun. Yang mengejutkan, saat rombongan pemerintah kota melangsungkan razia beberapa hari lalu, wadah cuci tangan justru telah berisi air bersih sejak pagi. Dua-duanya tangki besar, mas? Tahu lah, aku kan ngawasin minyak, ada yang kecilinnya ada. Tahu-tahu ember ini udah terisi? Dari ember itu ada yang terisi, ember ember kita sendiri. Dari belum dia udah pecah sama besi-besinya udah pecah, tak dibanti. Jadi yang bikin siapa? Ya, ini aja juga kita kongsi-kongsi sama kawan. Dari Tanjung Pinapura area, para family beauty selanjutnya, kenapa? Dari Tanjung Pinapura et Examples Dari Tanjung Pinapura getAI Dari Tanjung Pinapura Dari Tanjung Pinapura